Pemirsa sulitnya melewati jalan Trans Kalimantan Tengah akibat banjir membuat petugas terpaksa mengevakuasi warga. Satu balita yang tewas dievakuasi menggunakan perahu karet. Petugas mengevakuasi seorang balita yang dalam kondisi sakit menggunakan perahu karet milik BPPD melintasi banjir di jalan Trans Kalimantan, Poros Tengah, Desa Bukit Terawi, Kabupaten Pulang Pisal. Tidak hanya balita sakit, petugas juga mengevakuasi seorang balita berusia 3 tahun yang sudah dalam kondisi meninggal dunia. Evakuasi pun berjalan dramatis karena sang kakek harus menggotong jenazah cucunya keluar dari mobil ambulans menuju ke perahu karet untuk dibawa menyusuri banjir di jalan Trans Kalimantan. Meninggal Pak, sakit. Sakit? Pak, kenapa harus menggunakan asas ini Pak? Emang nggak bisa ditembus menggunakan mobil ya Pak? Tidak tahu juga. Dua hari ini ya? Dua hari. Sakit apa Pak Ibarmasi? Kalau tidak salah itu asma. Ya pada hari ini ada dua orang sakit balita yang dievakuasi. Yang pertama tadi, ya itu telah dibawa ke rumah sakit, tapi sebelumnya sampai rumah sakit meninggal dunia lalu dikembalikan lagi. Kemudian yang kedua, ya itu juga balita, kira-kira umurnya dua atau tiga tahun, sekarang sedang perjalanan di bawah rumah sakit. Banjir yang menerjang jalan Trans Kalimantan-Poro Setengah sudah berlangsung selama dua pekan akibat banjir kiriman dari daerah hulu dan meluapnya Sungai Kahayan. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Ade Sata, INews, melaporkan.